Intro Hey guys what's up Kali ini ceritanya saya baru datang Satu paket nih Satu paket yang udah ditunggu-tunggu Seharian Jadi Tadi siang itu saya memesan Helm ini Helm sui Kesayangan Jadi Ini salah satu pebalap idola saya Dan ini Serinya yang X14 Marques Colournya TC1 Size L Dan ini pertama kali saya punya Helm sui Sebelumnya saya punya Nolan Jadi N64 ini Saya very very excited Jadi udah dari dulu banget tuh Pertama kali main motor tuh emang udah Kepincut sama sui Dan kebetulan Saya dari dulu juga Menggunakan senang Marques Dan Pas ada rejeki Akhirnya Meminang helm ini Langsung aja di guys Apa kesan First impression saya Kesan pertama Ketika unboxing sama Melihat dan menggunakan helm sui X14 ini Oke pertama dari sisi box Jadi itu saya kasih contoh itu Boxnya N64 saya Nolan N64 Jadi dari segi dimensi boxnya Nolan lebih kecil Sementara sui boxnya Dia lebih besar Mungkin Yang namanya juga premium helmet ya Harganya juga Lebih dari 3 kali lipat dari Kayaknya sekitar 4 kali lipat 4 sampai 5 kali lipat dari Nolan N64 Ini saya beli Udah ya Kamu cek aja deh Harganya berapa di online Saat ini Oktober 2017 Soalnya kalau ngomongin harga Agak-agak sensitif Ntar gila Kok orang nekat gitu Beli Beli barang helm doang Yang harga itu segitu Ya kamu cari tau sendiri aja lah Oke Sekarang kita unboxing Jadi Nice Jadi Kenapa dia Boxnya lebih besar Karena Dia ada foamnya Kemudian ini udah dapet Bonus pinlock Yaya lah Masa helm premium Nggak dapet bonus Pinlock Which is Dia Anti-fock ya Dia Anti-kabut Nah kemudian kita buka Jeng-jeng-jeng Yang-yi-eng Oke guys So ini Helm Zui X14 Marques Ini kamu bisa lihat Kalau Baik atas Maupun bawahnya itu Dia ada Foamnya Kemudian di sekelilingnya Ada Busa-busa pelindungnya Jadi kamu tau Kenapa Dimensi Apa Dimensi Boxnya itu Dia lebih besar Sekarang langsung aja Kita buka Ini Pertama banget Saya punya helm Premium Premium seperti Sui ini Oke So ini Helmnya Dia dibungkus Rapi Dengan Ininya Cover Cover apa Cover helmnya Kemudian Kemudian Kelengkapannya Ini ada Ini silikon ini I'm not sure Karena ini juga Pertama kali Bukan punya helm Helm premium Ada sticker Kemudian Ada Silikon Oil Mungkin untuk Visor kali ya Biar Apa Air itu Nggak gampang Nempel di Visor Ini ada Helm Ada Sticker Sticker Yang besar Yang kecil Kemudian Ada Standar Ada Buku Buku Ininya Buku Manualnya Kemudian Ini Untuk Pelindung Pelindung Ini Biasanya Di belakang Kalau saya Nggak salah Dan ini Di depan Di depan Chin Di dagu Dia Nose Nose Gerd I'm not sure Namanya Tapi Itulah Kemudian Ini Ini Saya nggak Tahu Ini Fungsinya Apa Ntar Saya Cari Tahu Baca Buku Manualnya Tapi Kali Ini Kita Melihat Dulu Penampakan Penampakan Helm Ganteng Super Tampan Ajib Kecil Luar Biasa Ini Oke Kita Buka Guys Ini Ditekan Dulu Shred Kita Buka Ini Saya Belum Buka Ini Benar Benar Baru Pertama Buka Guys Jadi Damn Jreng Jreng Inilah Helm Sui X 14 Marques Kamu Bisa Lihat Gila Gokil Guys Dari Dari Luar Dia Sudah Keren Abis Dan Warna Merah Salah Satu Warna Favorit Saya N Vizor N Vizor Di Samping Buat Pegangan Tangannya Tapi Ini Bukanya Saya Masih Agak Takut Nanti Rusak Apakah Ditekan Apakah Ditekan Bukanya Bukanya Gimana Ya Karena Ini Ada Semacam Clip Ternyata Tinggal Dibuka Tinggal Didorong Guys Sorry Nora Warna Pertama Jadi Langsung Dibuka Kemudian Vizor Sudah Langsung Kebuka Terus Baunya Dia Sudah Kalau Yang Premium Sudah Sudah Pake Double Daring Kamu Bisa Lihat Jadi Kalau Yang Nolan Model Masih Pake Kayak Ini Pake Apa Namanya Jadi Pake Model Kayak Gini Ini Ini Saya Kurang Tahun Namanya Apa Nanti Saya Cari Tau Nah Ini Kalau Yang Apa Yang Helm Premium Karena Dia Mengedebankan Faktor Safety Dan Inovasinya Juga Tentunya Fiturnya Lebih Banyak Ya Dia Pake Model Double Daring Nah Itu Fungsinya Kalau Nggak Salah Ada Quick Release Juga Kalau Saya Nggak Salah Baca Baca Tapi Nanti Saya Explore Lagilah Lebih Lanjut Dengan Baca Baca Buku Manual Sementara Kita Bahas Dari Sisi First Impression Aja Ini Dia Fitur Ventilasi Depannya Itu Ada Disini Ada Tinggal Digarak Gerakin Ke Atas Dan Ke Bawah Kemudian Ini Belum Ada Chin Guard Nya Nose Guard Ini Ini Yang Yang Tadi Saya Bilang Dia Pertama Ini Kalau Yang Mau Dipasang Nanti Tinggal Dipasang Disini Tapi Saya Harus Baca Buku Manual Dulu Gimana Cara Pasang And Then Tapi Kalau Dari Sisi Ini Kalau Pas Banget Kalau Sui Itu Dia Ada Tipikal Cenderung Membulat Jadi Kamu Bisa Banding Ini Sama Nolan Kalau Nolan Itu Dia Agak Cepung Jadi Agak Tirus Tapi Kalau Sui Dia Lebih Membulat And Then Dari Sigi Samping Ya Karena Ini X14 Tentunya Lebih Aerodinamis Jadi Ini Juga Ada Aerofin Di Belakang Di Samping Belakang Ini Kalau Bisa Lihat Jadi Bedanya Paling Ketara Dari Ini Sisi Depan Kelihatan Dari Depan Kalau X14 Sui Lebih Membulat Kemudian Ininya Guys Visibilitas Ngeliat Kedepannya Jarak Tinggi Melihat Tinggi Visor Itu Cocok Banget Buat Tuck In Jadi Kalau Kita Lagi Mau Kecepatan Tinggi Kemudian Kita Tuck In Nunduk Nunduk Atas Motor Nah Itu Visibilitas Keininya Tinggi Jadi Jelas Banget Melihat Kedepan Dibanding Nolan N64 N64 Ini Agak Rendah Posisi Tinggi Visor Ini Jadi Makanya Nanti Saya Mau Kasih Test Rate Juga Gimana Impresinya Dipakai Pas Jalan Tapi So far Ini Dulu Ini Kamu Bisa Lihat Nanti Saya Explore Lebih Lanjut Sendiri Ini Gimana Oh Ini Ternyata Ventilasi Tinggal Digerakin Tapi Dari Segi Desain Dan Fitur Si Wow Banget Ya So I'm So Happy For This Hey Guys What's Up Balik Lagi Jadi Semalam Ceritanya Saya Udah Baca Baca Buku Manual Dari Sui X14 Ini Dan Saya Mendapatkan Beberapa Info Jadi Tentang Struktur Dan Cara Cara Mengoperasikan Atau Menggunakan Helm Sui X14 Ini Seperti Yang Kamu Lihat Ada Dua Komponen Yang Sudah Saya Pasang Itu Nose Atau Breeder Guard Jadi Kalau Fungsinya Ini Terutama Pada Musim Dingin Atau Musim Hujan Kalau Di Indonesia Jadi Hembusan Nafas Dari Hidung Kita Tuh Tidak Langsung Ke Atas Jadi Meskipun Sudah Anti-fog Anti-fog Sudah 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 Pasang Ternyata Cukup Mudah Nah Ini Jadi Hembusan Itu Tidak Langsung Naik Ke Atas Jadi Kedorong Lagi Ke Belakang Ke Arah Muka Kita Jadi Meminimalisir Embun Yang Muncul Ketika Cuaca Di Sekitar Kita Dingin Nah Jadi Ini Namanya Nose Guard Atau Breeder Guard Kemudian Saya Juga Udah Pasang Apa Namanya Anti-fog Ini Pinlock Pinlock Ivo Yang Udah Didapatkan Otomatis Bonus Dari Sui X40 Dan Awal-awalnya Saya Agak Bingung Jadi Pertama Kali Punya Helm Sui Ini Dia Nggak Kayak Ada Knop Seperti Di Knop Atau Tombol Jadi Ini Kamu Bisa Lihat Kalau Kalau Nolan N64 Untuk Membuka Visor Ini Saya Juga Pasang Pinlock Juga Ditekan Baru Kita Bisa Tarikan Keluar Nah Ini Kalau Kalau X40 Ini Dia Nggak Ada Tombol Itu Guys Kamu Bisa Lihat Itu Tombol Nggak Ada Jadi Ketika Saya Udah Baca Buku Manual Ternyata Ini Ada Knop Nah Ini Digeser Sedikit Nanti Bisa Digerakin Nah Ini Bisa Kita Tarik Keluar Nah Jadi Sekali Lagi Saya Ulang Ini Ada Knop Di Sebelah Sini Jadi Ini Ternyata Emang Udah Dipikirin Banget Sama Para Engineer Sui Jadi Dari Sisi Artistik Nya Juga Oke Tapi Dari Funksional Juga Sangat Mudah Nih Kamu Bisa Lihat Saya Praktik In Jadi Saya Tekan Knop Sudah Kebuka Nah Kalau Mau Masang Lagi Itu Tinggal Ditarik Kesini Knop Nya Kemudian Ditekan Sedikit Balikin Lagi Kedalem Udah Kepasang Lagi Deh Vissor Udah Kepasang Lagi Nah Kemudian Saya Juga Belajar Satu Hal Baru Tentang Penggunaan Double D-ring Chinstrap Jadi Kalau Di Helm-helm Premium Dia Sistem Itu Pake Double D-ring Jadi Bukan Lagi Ini Kalau Di N64 Saya Dia Simple Sama Seperti Di Helm-helm Lokal Kayak KYT Dan Lain 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 Tinggal Dimasukin Lain 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 Bedanya Dengan Yang D-ring Dia Gak Kayak Itu Dia Karena Ini Racing Premium Helmet Dia Benar Benar Harus Sistem Fail Sistem Anti Fail Itu Harus Benar Sempurna Jadi Makanya Dibikin Model Double D-ring Kayak Gini Nah Ini Cara Menggunakannya Cara Memasangnya Itu Cukup Mudah Ini Tinggal Masukin Dengan Posisi Button Itu Ngadep Kebawah Jadi Lihat Lurus Yang Gak Ada Lipetan Lurus Kemudian Dibalikin Lagi Ke D-ring Yang Satunya Lagi Ini Ini Sudah Jadi Keras Nah Terus Kemudian Baru Tinggal Kita Kaitkan Ke Push Button Nah Ini Cara Penggunaan Double D-ring Kayak Gini Makanya Ini Benar Benar Super Safety Karena Emang Di Desainya Benar Benar Racing Helmet Jadi Meminimalisir Helm Lepas Kalau Amit Amit Kita Crash Di Sirkuit Atau Di Jalan Cara Ngebukanya Tinggal Dibuka Lagi Kemudian Ditarik Pelan Pelan Nah Itu Maka Bisa Lepas Lagi Nah Yang Saya Bayangin Kalau Saya Menggunakan Helm Ini Buat Pemakaian Sehari Hari Itu Benar Benar Harus Posisi Saya Jarang Memuka Helm Atau Perjalanan Jauh Misalnya Jadi Agak Kerepot Dibanding Sistem Strap Helm Yang Kayak Gini Ini Chin Strap Ini Kan Gampang Bukanya Tinggal Disret Dengan Satu Tangan Juga Bisa Nah Tapi Kalau Pake Double Daring Ini Benar Benar Kita Harus Pake Dua Tangan Ngebukanya Nah Tapi Dari Sisi Safety Safety Banget Jadi Dalam Dalam Ini Dalam Pemikiran Saya 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 Menggunakan Helm Sui Ini Buat Ketika Saya Misalnya Riding Yang Agak Jauh Turing San Mori Atau Jalan Jalan Barang Pacar Saya Yaitu Dalam Bahasa Saya Gojek Jadi Ketika Saya Membawa Penumpang Dan Mutar Jadi Bukan Stop Pengen Buat Pekerjaan Sehari Hari Ngurus Bisnis Saya Nah Itu Saya Pake Helm Sui Ini Nah Itu Besok Nanti Saya Kasih Review Ketika Saya Udah Pakai Jadi Kamu Bisa Lihat Di Luar Seharian Dari Kemarin Hujan Terus Jadi Gak Mungkin Saya Apa Namanya Merawalin Helm Dengan Kondisi Hujan Jadi Besok Besok Hati Kalau Cuacanya Agak Cerah Nah Untuk Sementara Sih Kalau Buat Aktivitas Saya Sehari Hari Saya Cukup Bisa Mengandalkan Helm Nolan N64 Ini Jadi Sekarang Saya Sudah Punya Dua Helm Branded Non Preboomy Which Is Kita Tahu Semuanya Merk Merk Import Tapi Ya Karena Itu Kepuasan Tersendiri Kita Punya Apparel Riding Yang Bagus Sebelumnya Saya Sudah Punya Riding Apparel Itu Sudah Saya Fanatic Dynes Jacket Celana Jeans Kemudian Boots Riding Boots Itu Dynes Tapi Kalau Helm Saya Senang Dua Merk Ini Nolan Sama Sui Dan Kebetulan Saya Senangnya Juga Yang Motif Motif Pembalap Gini Tadinya Pengen Yang Polos Cuman Dipikir Pikir Why Not Sekaligus Invest Siapa Tau Besok Besok Helm Sudah Jadi Super Mahal Bisa Saya Jual Lagi Kalau Misalnya Saya Lagi Butuh Duit Tapi Ya Mudah Hope I Don't Have To Come With That Oh Oh Ya Hampir Kelupaan Saya Juga Pengen Membandingkan Berat Helm Nolan N64 Saya Dengan Sui X14 Ini Kita Lihat Bobot Berat Itu Lebih Berat Atau Enteng Yang Mana Langsung Aja Kita Tes Ini Kamu Bisa Lihat Halo Lo Sisi Gl observation Kami Sisi 713 gram atau 1,7 kilo Wow agak-agak enggak nyangka karena memang ternyata memang bobotnya lebih berat daripada N64 saya jadi dia beratnya 1,7 kilo mungkin beda sekitar 400 gram dibanding dengan Nolan N64 jadi mungkin saya akan merasakan sedikit perbedaan ketika menggunakan sui ini tapi karena ini helm racing semoga dia lebih stabil ketika kecepatan tinggi atau apa namanya dari sisi aerodinamis juga lebih lebih memang didesain buat apa namanya menerjangin jadi itu perbandingan berat diantara helm sui X14 dengan Nolan N64 saya 1,3 kilo 1,7 kilo and so that's it guys first impression saya menggunakan sorry bukan menggunakan tapi memiliki dan unboxing sui X14 ini dibandingkan dengan Nolan N64 saya overall keren banget ya jadi memang nih helm enggak heran kalau dibilang helm premium bahkan sampai ini aja saya dapat ini nama silikon silikon oil dari sui nya kemarin udah saya aplikasikan ke sekitaran visor jadi kalau amit-amit kena hujan tuh airnya tuh langsung netes ke bawah jatuh nggak nggak tertahan di muka ntar mau saya pakaiin juga di di Nolan saya so besok-besok saya lanjut lagi deh gimana first impression riding menggunakan sui X14 Marques ini so so far ganteng habis ini helm and kalau kamu punya rezeki ini salah satu helm yang very recommended visibilitas visor tinggi kalau takin bagus dan busanya sangat empuk nyaman banget dipakai soal saya saya pakai L dari yang Nolan pakai Excel jadi dia lebih karena memang helmnya sendiri lebih bongsor lebih lebih lebar dibanding apa namanya dibanding Nolan kalau Nolan lebih cekung sedikit kalau sui dia lebih menggembung sedikit jadi kalau yang pipinya agak-agak video ini jangan lupa klik like biar saya semangat kasih comment juga buat kita diskusi dan monggo juga kalau mau di-share videonya dan jangan lupa subscribe nih buat review-review dan video-video tentang riding link motor berikut-berikutnya Ciao guys